Oke selamat datang lagi bersama channel Bahas Bola Oke kali ini kami akan merekap hasil pertandingan Liga Champions segrup pekan kelima Pertandingan pertama Liga Champions pekan kelima dibuka dengan laga Dinamo Cave vs Bayer Munchen yang dimenangkan oleh Bayer Munchen Hai gol pertama dicetak oleh Robert Rawandowski pada menit ke-14 lalu oleh Kingsley Coman pada menit 42 kemudian dibobak kedua Dinamo Cave baru bisa membalas hanya satu gol melalui gol Dennis Harman dan berikut statistiknya 9 tendangan dilakukan oleh Dinamo Cave sedangkan Bayer Munchen 11 tendangan penguasaan bola Bayer Munchen 61 persen untuk dan Dinamo Cave 39 persen dan selanjutnya bisa dibaca oleh kalian Di laga selanjutnya ada Villarreal vs Manchester United Manchester United akhirnya berhasil menang melawan Villarreal dengan skor 2-0 gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo menit ke-7-8 dan menit akhir oleh Jordan Sancho dan berikut statistiknya 13 tendangan dulu dihasilkan oleh Villarreal sedangkan Manchester United hanya 11 ke arah Gawang 6 bela Real 3 penguasaan bola relatif lebih banyak bela Real yaitu 52 dan selanjutnya bisa dibaca oleh kalian semua di pertandingan selanjutnya ada Chelsea melawan Juventus Chelsea berhasil membobol Juventus dengan skor 4-0 gol dicetak oleh Cevok Colabah pada menit 25 lalu dibawah kedua Richie James mengandalkan kedudukan pada menit 55 lalu pada menit 58 Hudson Odoi lalu menit akhir Timo Werner berhasil mencetak gol berikut statistiknya 21 tendangan oleh Chelsea sedangkan Juventus hanya 8 8 tendangan ke arah Gawang Chelsea Juventus hanya 2 penguasaan bola relatif lebih banyak Chelsea dibanding Juventus dan berikutnya bisa dibaca oleh kalian kemudian di laga selanjutnya barcelona melawan Benfica barcelona gagal meraih kemenangan atas tamunya Benfica barcelona hanya mampu menahan imbang hasil ini membuat peluang barcelona lolos ke fase grup sangat tipis karena match selanjutnya barcelona akan melawan Bayern München sang pemuncak kelasmen sedangkan Benfica melawan dan berikut statistiknya barcelona melakukan 14 tendangan 3 yang mengarah ke Gawang sedangkan Benfica 7 tendangan 3 ke Gawang penguasaan bola barcelona lebih relatif banyak dengan 66 persen dibanding Benfica yang 34 persen dan selanjutnya bisa dilihat oleh kalian di laga selanjutnya ada Sepila yang berhasil menang atas tamunya Wolfsburg dengan Skoll 20 gol dicetak oleh Johan Mordan pada menit 12 dan Rafa Mir pada menit 90 lebih 7 dan berikut statistiknya Sepila berhasil melakukan 15 tendangan 7 mengarah ke Gawang sedangkan Wolfsburg berhasil melakukan 7 tendangan hanya satu yang bisa mengarah ke Gawang penguasaan bola relatif banyak oleh Sepila yaitu 62 persen sedangkan Wolfsburg 38 persen dan selanjutnya bisa dibaca oleh kalian di laga selanjutnya ada Malmo FF melawan Jenit dengan skor satu sama gol pertama dicetak oleh Malmo oleh Soren Riggs pada menit ke-28 sedangkan Jenit berhasil menyamakan kedudukan pada menit akhir melalui tetik penalti pada menit 90 plus 2 oleh Yoslav dan Rizky dan berikut statistiknya 4 tendangan hasil dicetak oleh Malmo FF dan satu mengarah ke Gawang sedangkan Jenit 9 tendangan 3 mengarah ke Gawang penguasaan bola lebih banyak oleh Jenit yaitu 55 persen dibanding Malmo yang 45 persen dan selanjutnya bisa dibaca oleh kalian pertandingan selanjutnya ada Lille yang berhasil mempuncundangkan Erbil Salzburg dengan skor 1-0 gol dicetak oleh Jonathan David pada menit ke-31 yang berikut statistiknya 6 tendangan berhasil ICI dilancangkan oleh Lille dan dua mengarah ke Gawang sedangkan Salzburg 11 tendangan buat diantaranya diantaranya mengarah ke Gawang penguasaan bola lebih banyak dari Salzburg dibanding Lille yang 47 berikutnya bisa dibaca oleh kalian di laga selanjutnya ada basic test yang kalah oleh temunya Ajak dengan skor 1-2 gol sebenarnya basic test berhasil mencetak gol pertama melalui Rashid Gizali pada menit 22 namun di babak kedua Sebastian Heller bisa berhasil membalikan kedudukan menyekor pada menit 5-4-6-9 berikut statistiknya basic test berhasil melakukan 11 tendangan 3 diantaranya mengarah ke Gawang mencetak 18 tendangan 6 diantaranya mengarah ke Gawang penguasaan bola lebih banyak ajak yaitu 56 persen dibanding basic test yang 44 persen dan statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian di laga selanjutnya ada inter yang menang melawan tamunya Shakhtar Donetsk dengan hasil 2-0 gol dicetak oleh Dinzeko yang melakukan brace pada menit 61 dan 67 berikut adalah statistiknya inter berhasil melakukan 21 tendangan 9 diantaranya mengarah ke Gawang sedangkan Shakhtar berhasil melakukan 7 tendangan 2 diantaranya mengarah ke Gawang penguasaan bola Shakhtar lebih dominan dengan 58 persen dibanding inter yang 42 persen dan statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian ya laga selanjutnya ada Yong Bois dan Atalanta dengan skor 33 sama gol Yong Bois dicetak pada menit 39 oleh Treson Sobatriu dan menit 80 oleh Pincek Searow tetap menit 84 oleh Silvan Hefti sedangkan gol Atalanta dicetak oleh Jupa Jakarta pada menit 10 lalu pada menit 51 Jose Luis Palermo kemudian oleh Luis Muriel pada menit 88 berikut statistiknya Yong Boi berhasil mencetak 15 tendangan 7 diantaranya mengarah ke Gawang sedangkan dengan Atalanta berhasil mencetak 14 tendangan 5 diantaranya berhasil mengarah ke Gawang untuk penguasaan bola Yong Boi lebih dominan dengan 59 persen dibanding Atalanta yang hanya 41 persen dan statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian di pertandingan grup C ada Sporting Lisbon yang berhasil mengalahkan tamunya Borussia Dortmund dengan skor 31 gol Sporting Lisbon dicetak oleh Pedro Goncalves pada menit 30 dan 39 lalu pada menit 81 oleh Pedro Poro Dortmund hanya mampu mencetak satu gol menit akhir oleh Malen dan pada menit 74 Dortmund diganjar kartu merah yaitu Emrekan dan berikut statistiknya Sporting Lisbon berhasil mencetak Hai sembilan tendangan 6 diantaranya mengarah ke Gawang sedangkan untuk Dortmund 12 tendangan 5 diantaranya mengarah ke Gawang penguasaan bola Dortmund sebenarnya lebih dominan dengan 65 persen dibanding Sporting Lisbon yang 35 persen dan statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian laga selanjutnya di grup A ada Manchester City yang berhasil mengalahkan temunya Paris Saint-Germain dengan skor 21 sebenarnya PSG lebih lulu mencetak oleh Frian Mbappe pada menit 50 namun Manchester City bisa membalasnya oleh hamsterling pada menit 63 dan Jabir Jesus pada menit 76 dan berikut statistiknya Manchester City berhasil menghasilkan 16 tendangan 6 diantaranya mengarah ke Gawang Paris Saint-Germain berhasil mencetak 7 tendangan 2 diantaranya mengarah ke Gawang penguasaan bola lebih banyak oleh Manchester City yaitu 55 persen dibanding PSG hanya 45 persen dan untuk statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian dan di pertandingan grup B ada Atletico Madrid yang harus kalah menyerah oleh AC Milan dengan skor 01 warah cemilan dicetak oleh Junior Mesias pada menit ke-87 dan berikut statistiknya titik Madrid berhasil mencetak 6 tendangan 2 diantaranya mengarah ke Gawang sedangkan AC Milan berhasil mencetak 14 tendangan 4 diantaranya mengarah ke Gawang penguasaan bola Atletico juga kalah oleh Aceh Milan atletico hanya mampu 22 persen sedangkan AC Milan 52 persen dan statistik selanjutnya bisa dibaca oleh kalian di laga grup B ada Liverpool versus Porto yang berhasil mengalahkan tamunya 2-0 waliperful di cetak oleh Tiago Alcantara pada menit 52 dan Muhammad Salah pada menit 70 berikut statistiknya Liverpool berhasil mencetak 11 tendangan dan lima diantaranya berhasil mengalah ke Gawang sedangkan Porto berhasil mencetak 9 tendangan dan hanya satu yang berhasil mengalah ke Gawang untuk penguasaan bola Liverpool lebih dominan dengan 59 persen berbanding Porto hanya puluh hanya 41 persen kemudian di grup A grup berubah harus berharus menyerah terhadap tamunya Leipzig dengan skor 05 Leipzig dicetak oleh Minkuku pada menit 12 dan 93 kemudian oleh M.Fosfer pada menit 17 dan menit 46 dan terakhir oleh Andre Silva pada menit 26 dan berikut statistiknya Luger hanya mampu mencetak 10 tendangan dan 3 diantaranya mengarah ke Gawang untuk Leipzig berhasil mencetak 23 tendangan 13 diantaranya mengarah ke Gawang penguasaan bola lebih banyak oleh Club Blue hanya 56 persen sedangkan Leipzig hanya 44 persen setelah setelah selanjutnya bisa dibaca oleh kalian di grup D ada serif yang harus kalah juga oleh Real Madrid dengan skor 03 Boreal Madrid dicetak oleh Alaba pada menit 30 lalu oleh Toni cross pada menit 46 kemudian terakhir oleh Benzema pada menit 55 dan berikut statistiknya dari berhasil mencetak 12 tendangan 5 diantaranya berhasil mengarah ke Gawang sedangkan Real Madrid berhasil mencetak 17 tendangan 8 diantaranya mengerah ke Gawang penguasaan bola Real Madrid lebih dominan dengan 70 persen dibanding 30 persen dan berikut kelasmen Liga Champion di grup A ada Manchester City memimpin dengan 12 poin lalu PSG di 8 poin pecik 4 poin klub Google 4 poin grup B Liverpool memimpin dengan 15 poin kemudian disusul oleh Porto 5 poin dan milan tipe 4 poin atau tipe 4 poin di grup C pajak memimpin dengan 15 poin disusul oleh Sporting 9 poin lalu Dortmund 6 poin Besiktas 0 poin di grup D ada Real Madrid memimpin dengan 12 poin Inter 10 poin Serib 6 poin Shakhtar Donetsk hanya satu poin di grup E ada Bayer Munchen dengan 15 poin kemudian disusul Barcelona 7 poin BNPK 5 poin dan Munchen 1 poin di grup M ada Manchester United memimpin dengan 10 poin kemudian PRL 7 poin Atalanta 6 poin Youngboy 4 poin di grup G ada Lille memimpin dengan 8 poin yang kedua RB Salzburg 7 poin Sepila 6 poin dan Wasbuk 5 poin di grup H ada Chelsea dengan memimpin 12 poin Juventus 12 poin Jenit 4 poin dan Malmo hanya 1 poin dan berikut pencetak top skor terbanyak sementara Liga Champions dipimpin oleh Hewet Lebot Lewandowski dan Sebastian Heller 9 Goal disusul oleh Christopher Cucu 7 Goal lalu 6 Goal ada Adamat Faure Christian Ronaldo dan Muhammad Salah Oke sekian informasi seputar bola dari kami hari ini terima kasih sudah menonton jika ada request terus pembahasan lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar ya sobat bahas bola terima kasih terima kasih sudah menonton jika medication terima kasih sudah menonton jika Terima kasih telah menonton